Pemerintah Kabupaten Kutai Barat secara perlahan mulau membuka seluruh tempat destinasi wisata yang sempat ditutup dalam waktu yang cukup lama akibat terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Salah satu destinasi wisata yang telah lama dinanti-nantikan oleh masyarakat adalah destinasi wisata Gunung S, yang kerap dijadikan sebagai tempat favorit masyarakat untuk mengisi hari libur. Sejak mulai dibukanya kembali tempat wisata tersebut, tingkat kunjungan wisatawan pun mulai sedikit mengalami peningkatan. Meski jumlahnya masih sangat jauh berbeda sebelum dilanda pandemi COVID-19. Gunung S sendiri terletak di kampung Lakan Bilem, kecamatan Nyuatan dan memiliki daya tarik yang cukup memanjakan setiap pengunjung, di mana dari atas ketinggian pengunjung dimanjakan oleh embun saat pagi hari. Selain itu juga terdapat atraksi para layang yang dilakukan oleh orang-orang profesional. Mulai kembali dibukanya tempat wisata ini sangat disambut baik oleh pengelola, pedagang dan juga pemerintah kampung setempat. Sebab roda perekonomian juga diharapkan kembali berjalan sehingga pendapatan pun bisa kembali seperti semula. Tidak hanya waktu akhir pekan, hari libur besar pun terlihat cukup banyak pengunjung yang mulai mengunjungi dua tempat wisata ini. Contohnya pada libur besar peringatan maulut nabi yang digeser menjadi hari Rabu 20 persepuluh. Rombongan wisatawan lokal pun banyak yang mendatangi tempat wisata tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.